Intro Pada Jumat siang, Tim Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung BPDA SHL Mahakamberau Kaltim memberikan bantuan 111 unit instalisasi sumur resapan air. Hasil dari studi banding di Jerman ini akan diterapkan di Desa Pampang, Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Inilah bentuk rupa dari instalisasi sumur resapan air yang berfungsi sebagai penampung air bersih siap konsumsi. Progres dari instalisasi sumur resapan air ini mengalir dari saluran pipa putih yang disaring, lalu menuju tandon airnya pun bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan air bersih serta memberikan pakan ternak hingga menyiram perkebunan. Sementara itu sumur resapan air yang berada di bawah tandon yang terbuat dari bambu tersebut berfungsi sebagai resapan air apabila tandon penuh, sehingga dengan adanya sumur resapan air ini akan mengurangi puluhan ribu debit air yang membanjiri kota Samarinda dan kawasan Desa Pampang. Sumur ini membantu mengurangi aliran permukaan pengendalian erosi. Untuk diketahui, tahun ini pihak BP DASHL akan membangun instalisasi sumur resapan air sebanyak 111 unit yang tersebar di kawasan Desa Pampang. Samarinda ini merupakan adalah wilayah yang sering terkena banjir. Jadi kami dari KLHK, khususnya BP DASHL Mahakamberau, berupaya melakukan penanggulangan. Salah satu cara yaitu kita dengan membangun IPAH, yaitu instalasi pemanenan air hujan. Pada kelurahan Pampang ini kami membangun bersama dengan masyarakat 111 unit. Kalau ini hujan dalam sebulan itu ada 10 kali, berarti kita bisa menampung 133 kubik air. Kalau dikalikan 3 berarti ada 399 kubik air hujan yang bisa ditampung. Ini akan membantu dalam mengurangi banjir Samarinda. Sementara itu, Sugiono sangat berterima kasih dengan adanya bantuan dari BP DASHL ini. Karena hal ini dapat mengurangi biaya hidup di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya dirinya biasa membeli kebutuhan air bersih dengan adanya alat ini dapat menghemat biaya yang ada. Ya bermanfaat untuk rumah tangga, terus saya juga ada pertanakan, bisa ada pertanakan, tanaman juga bisa untuk nyaram tanaman. Jadi menghemat biaya? Menghemat biaya. Kalau biasanya dari sumur kita harus pakai listrik, tandaan langsung ke rumah. Untuk jumlah, karena ini baru kegiatan perdana yang dipercayakan ke kelompok tani kami, totalan semua dari RT1 sampai 6, kelurahan budaya Pampang ini ada 111 unit. Kelurahan desa Pampang merupakan salah satu hulu subdaerah aliran sungai, sungai Karangmumus, sehingga dipilih sebagai salah satu tempat instalisasi sumur resapan air. Dengan adanya sumur resapan air ini, harapannya bisa mengurangi banjir yang ada di kawasan kota Samarinda, khususnya desa Pampang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfi Keras, INews, melaporkan.